Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai 4Wayt of Loop VS 4 of Loop Jadi, apa bedanya antara 4Wayt of Loop dan 4 of Loop? 4Wayt of Merupakan fungsi yang umum ya Di sini fungsi yang umum yang mana sama seperti 4 of Loop Dan membagi ya, dan berbagi ya, dan berbagi beberapa sintak dan semantik yang juga sama Ya, ada beberapa perbedaan di sini Perbedaan pertama itu 4Wayt of bekerja pada sing dan asing iterable Tapi untuk 4 of ya, hanya bekerja pada sing iterable Nah, lalu poin yang kedua yaitu 4Wayt of hanya dapat digunakan dalam konteks Yang mana await bisa digunakan Yang mana termasuk di dalam asing ya, asing function body Dan di dalam sebuah modul Ya, di sini dikatakan bahkan ketika iterable adalah sing Loop masih menunggu nilai kembaliannya Ya, masih menunggu return value ya Meskipun iterable-nya itu sing ya Tapi kalau kita pakai wait, wait tetap meretun value ya Ya, tetap menunggu ya Menunggu return value-nya untuk setiap iterasi Jadi, hasilnya di sini Eksekusinya menjadi lebih lambat Ya, karena apa? Karena proses untuk membuka ya Membuka, unwrap artinya ya Membuka bungkus promise ini Terus diulangi ya Jadi, meskipun Meskipun kita masukkan ya Non-asing ke dalam 4Wayt of Dan itu tetap bekerja ya Tapi hasilnya akan menjadi lebih lama Karena apa? Karena dia harus tetap melakukan proses promise unwrapping ya Jadi, usahakan menggunakan 4Wayt of dan 4Wayt of di tempatnya masing-masing ya Nah, lalu di sini dikatakan Jika iterable adalah sing iterable Yang mana menghasilkan promise 4Wayt of akan menghasilkan urutan dari nilai-nilai yang sudah di-resolve Sedangkan 4Wayt of akan menghasilkan urutan dari promise Ya, 4Wayt of hanya akan menghasilkan urutan dari promise Nah, di sini dikatakan Tapi bagaimanapun juga hati-hati terhadap penanganan elor dan clean up Nah, lalu poin terakhir di sini itu perbedaannya Untuk 4Wayt of Variable bisa jadi merupakan identifier asing Misalkan 4Wayt asing of who 4Wayt of melarang hal ini Sedangkan menggunakan 4Wayt of kita tidak bisa melakukan hal ini Jadi, hanya bisa kita gunakan 4Wayt of ya Jadi, variabelnya bisa merupakan asing Jadi, seperti di sini kita bisa lihat Contohnya 4Wayt asing of who Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh 4Wayt ini Kalau 4Wayt of tidak bisa Kita berikan asing of Lalu dengan fungsinya Itu tidak bisa Ya, hanya bisa dilakukan dengan 4Wayt of Oke, kita lanjutkan lagi dengan membahas mengenai Iterating over asing generators Apa artinya di sini ya? Artinya itu kita mengiterasi Ya, mengiterasi terhadap asing generator Ya, kalau generator biasa ya Asing generator itu sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya Dan sekarang kita akan membahas mengenai asing generator Nah, di sini dikatakan Semenjak nilai kembalian dari asing generator function Confirm terhadap asing iterable protocol Mereka bisa dilup menggunakan 4Wayt of Nah, di sini kita bisa lihat asing generator functionnya Yaitu asing function bintang ya Asing generator Let i sama dengan 0 Di sini while i lebih kecil dari 3 Yield i++ Nah, di sini plus plusnya belakangan ya Artinya yield i dulu Baru i sama dengan i plus 1 Nah, lalu di sini Kita bisa lihat bagaimana kita menjalankannya Yaitu asing Ya, asing dan unname function di sini For await Ya, for await Cons 6 Of asing generator Console.log 6 Nah, lalu kita langsung execute di sini IFA-nya ya Kita execute Hasilnya yaitu 0, 1, 2 Kenapa bisa seperti ini ya Nah, ini karena Kita bisa lihat cara kerja dia Yaitu 6 diambil satu per satu Ya, sebagai konstan Dari Hasil function asing generator Ya, dan dia akan melakukan looping Ya, sampai habis Nah, jadi looping pertama Yaitu Dia let i sama dengan 0 Jadi i-nya nilainya 0 Nah, lalu di sini dikatakan Ketika i lebih kecil dari 3 Yield i Ya, yield i Yield i akan dijalankan dulu Ya, yield i akan dijalankan dulu Karena plus plusnya di sini di belakang Nah, jadi hasilnya apa? Yield i itu 0 Ya, maka 0 di sini akan di return Karena setelah yield Dia akan return Ya, dia akan return dan hold Dia ditunda Ditunda Tapi diingat bahwa Terakhir kali sampai sini nih Jalaninnya ya Sampai yield i Nah, setelah itu Dia akan melakukan looping selanjutnya Ya, dia akan Dia akan melanjutkan lagi kodenya Maka menjadi I sama dengan i plus 1 Jadi, i sama dengan 0 tambah 1 Jadi, sekarang untuk looping kedua I-nya 1 Nah, lalu di cek lagi While 1 lebih kecil dari 3 Ya, nah masih Masih memenuhi syarat ya 1 lebih kecil dari 3 Lalu, i lagi Nah, jadinya 1 di sini Dan seterusnya ya Hingga terakhir 3 Ya, jadi ketika sudah 3 Ya, di cek while 3 lebih kecil dari 3 Sudah tidak memenuhi syarat Maka keluar Ya, maka keluar Nah, seperti itu Maka hasilnya Kalau kita jalankan kode ini Akan dicetak 0, 1, 2 Seperti ini ya Dan kita bisa lihat juga Di sini Menggunakan Immediate ya Immediate 3 Immediate 3 Infok ya Immediate 3 Infok function Ya, kita bisa lihat Cara jalankannya Itu langsung seperti ini ya Hanya dengan parentesis Jadi, hanya dengan Menjalankan parentesis ini Maka Isi daripada ini Daripada Function ini ya Akan langsung Dijalankan ya Akan langsung Dijalankan Ya, sesegera Setelah Setelah dia Di Define di sini ya Setelah dia Di define Akan langsung Dijalankan Jadi Ini beda ya Ini beda dengan Cara menjalankan Function-function lainnya Yang mana Kita panggil Jauh Setelah Setelah Selesai ya Di lain-lain berikutnya Atau bahkan Kadang Sudah ada kode lain dulu ya Baru dipanggil Kalau ini enggak Ya, selesai Ditutup Ya, langsung Dia akan dipanggil Dijalankan Seperti itu Itulah dia Kenapa Umumnya Function EFE ini Tidak ada nama Ya, unnamed function Karena tujuannya Memang Untuk langsung Dijalankan Setelah Selesai Oke Kita lanjutkan lagi Sekarang dengan Rewriting Promise Chain With Async Function Apa artinya Rewriting Promise Chain With Async Function Ya Di sini Kita akan membahas Mengenai Menulis Kembali Rewriting Promise Chain Yaitu rantai Promise Dengan Fungsi Async Ya, karena Di video-video sebelumnya Kita udah pernah bahas Ya, banyak mengenai Promise Chain Ya, rantai promise Tapi tentu dengan Fungsi yang Sync Ya Sedangkan sekarang Dengan fungsi Async Nah, di sini Dikatakan Sebuah API Yang mana Mengembalikan Sebuah Promise Akan Menghasilkan Akan memiliki hasil Dalam Promise Chain Ya Dan Dia akan Membagi Fungsi Kedalam Beberapa Bagian Nah, contohnya Seperti di sini Ya, function Get Process Data URL Return Download Data URL Ya, maka Otomatis di sini Return-nya Promise Ya, promise Ya, return-nya Promise Nah, return Promise ini Akan diproses Selanjutnya Yaitu dengan .catch Kalau ada Elor Ya, di sini E Lalu menjalankan Function Download Followback Data URL Ya, return A promise Jadi, return Promise lagi Nah, kalau Misalkan Tidak ada Elor Akan dijalankan .den Ya, yaitu Menjalankan Process Process data Inwalker V Nah, ini juga Akan Return A promise Juga Ya, nah Di sini Dikatakan Ini bisa Ditulis Kembali Dengan Single Async Function Sebagaimana Berikut ini Async Function Get Process Data URL Ya, let V Lalu Try V Semengan Await Download Data Ya, URL Nah, kita bisa Lihat ya Di sini Download Datanya Yang merupakan Return Dijadikan Await Ya, dijadikan Await Download Data URL Karena memang Sebenarnya Di sini kan Returnnya Promise Ya, kalau Return Promise Maka Arusnya Memang kita Tunggu Kan Artinya Nah, kita Masukkan Ke dalam Await Ya, karena Kita sedang Menunggu Ya, menunggu Nah, Await Ini juga kan Pasti Returnnya Berupa Promise Ya, gak Mungkin Enggak Pasti Returnnya Berupa Promise Jadi, apapun Yang returnnya Berupa Promise Kita bisa Terjemahkan Ke dalam Await Ya, kita bisa Terjemahkan Ke dalam Asing Await Function Itu pasti Kenapa? Karena memang Return Promise itu Harus Ditunggu Gitu Gak bisa Enggak Gak bisa langsung Ditinggalkan Gitu aja Itu harus Tunggu Ya, jadi Kalau memang Harus ditunggu Ya, maka Kita bisa Terjemahkan Ke dalam Await Nah, jadi Di sini Await Kita bisa Tunggu Artinya Download Data URL Nah, kalau Sudah Selesai Sudah Di-resolve Jangan Lanjut Dengan Catch Catch E Jika Returnnya Elor Maka V Tunggu Lagi Download Fallback Data URL Karena Download Fallback Data URL Function Ini Ini juga Returnnya Promise Maka Kita bisa Gantikan Juga Dengan Await Kita bisa Tunggu Juga Ya, itu Sudah Pasti Nah, tapi Kalau misalkan Elor Tidak Ada Ya, maka Tentu Tidak Ada Catch Ya, kan Ya, jadi Catch Block Ini akan Dilewatkan Akan Langsung Kebawah Sini Itu Return Nah, return Ini sebenarnya Merupakan Dot Den Dot Den Dot Den Process Data Inwalker V Ya, dia Akan Return Langsung Ya, Process Data Inwalker V Nah, ini Sebenarnya Juga Wait Juga Ya, nunggu Juga Ya, return Dia Akan Nunggu Karena proses data Inwalker Juga Hasilnya Return Berupa Promise Juga Ya, berupa Promise Ya, tapi Dia bisa langsung Return Disini Tidak perlu Wait lagi Ya, tapi Tetap Return Nya Juga Akan Ditunggu Ya, akan Ditunggu Karena Ini sudah Masuk Kedalam Asing Function Oke Terima kasih Akan Kita Lanjutkan Pembahasannya Di video-video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih.